Sudah masuk ke pengabdian masyarakat, waktu dan tempat kami persilahkan, Bro. Ya, terima kasih Pak Sam. Di sini izinkan untuk membuka paparannya yang berkaitan dengan pengabdian pada masyarakat. Di pengabdian ini lebih simpel, Bapak-Ibu sekalian, dibandingkan yang ada di penelitian. Ini lebih simpel, sehingga memudahkan Bapak-Ibu untuk menghilirisasi dari penelitian ke pengabdian masyarakat. Ini penting, kenapa? Karena pengabdian itu adalah hilirisasi dari penelitian. Jadi bukan ada unsur penelitiannya di dalamnya. Jadi pengabdian itu hilirisasi yang tidak ada unsur penelitian, tidak ada unsur survei, dan tidak ada unsur uji coba. Itulah pengabdian. Jadi jangan sampai di pengabdian masyarakat itu ada kata-kata yang mengatakan riset, atau kata-kata yang mengarahkan ke uji coba, atau lainnya. Sudah kelihatan, Pak Sam, materinya warna biru? Oke, terima kasih Pak Sam. Oke, Bapak-Ibu sekalian, kita lihat di dalam akinda kegiatan pengabdian yang mengarah kepada COVID-19, kita melihat bahwa pemberdayaan masyarakat. Belum kelihatan, mohon maaf, Pak Prof. Oh, belum kelihatan. Oh, siap, belum kelihatan. Oke, oke, siap. Saya kembali lagi. Oke. Oke, sudah kelihatan? Yang warna biru? Belum, Prof. Belum, Je. Sudah, Prof. Sudah, Je. Sudah, Pak. Sudah, Je. Oke, jadi dalam konsep ini, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat, dari sisi pengabdian kepada masyarakat, kita lihat untuk pengabdian kepada masyarakat, mengarah kepada menembus proposal pengabdian masyarakat berbasis pada aktivitas di era pandemi COVID-19. Dalam konsep ini, pemberdayaan masyarakat adalah untuk pencegahan COVID-19 dengan dilakukan seluruh komponen masyarakat dengan menggali potensi yang dimiliki masyarakat berdaya saing dan dalam rangka untuk pengurangan pencegahan. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita amat-amati dengan era COVID-19 ini, revolusi pengabdian itu sudah kelihatan. Sekarang sudah era baru. Artinya, adaptasi masyarakat di era baru ini khusus untuk antisipasi dengan perbaikan di COVID-19. Nah, peran dosen dalam pengabdian masyarakat di era COVID-19 ini, Bapak-Ibu sekalian, kita melihat pembentukan gugus tugas, pembentukan posku COVID-19, dosen pemimpin lapangan, relawan kesehatan, pembina UKM yang berdampak COVID-19, produksi barang terkait COVID-19, pemberian materi rohani terkait COVID-19, penyuluhan masalah hukum, pengelolaan bantuan sosial disiplasi, dan pemimpin berkaitan dengan belajar pada anak-anak. Nah, dalam konsep pembentukan era COVID-19 ini, Bapak-Ibu sekalian, kita akan melihat aspek yang pertama, itu adalah yang berkaitan dengan pendataan kesehatan masyarakat. Yang fungsinya adalah konsep ini untuk sisi permasalahan dengan musyawarah, penyusul rencana, pelaksanaan kegiatan, dan keperlanjutan. Nah, metode pelaksanaan pengabdian di era COVID-19 atau di era pandemi COVID-19 atau di era new normal itu ada tiga. Masa pelaksanaan di zona hijau, di zona kuning, dan di zona merah. Nah, masa pelaksanaan di zona hijau, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah pelaksanaan secara langsung, yaitu dengan penyuluhan, pelatihan, demonstrasi, simulasi, dan permainan. Itu di zona hijau. Sehingga dalam pelaksanaan-pelaksanaan di zona hijau ini, kita akan melakukan kegiatan dengan masker dan dengan jaga jarak, seperti biasanya. Kemudian yang kedua, dengan zona kuning. Zona kuning yaitu penyuluhan, pelatihan, demonstrasi, simulasi, permainan, yaitu dengan pembatasan jumlah peserta. Yaitu peserta dibatasi maksimum lima orang di zona kuning. Sehingga pelaksanaan tetap di sikil distancing dengan masker. Kemudian berikutnya, yaitu dengan Zoom, yaitu di zona merah, seperti saat ini kita berjalan. Yaitu dengan Zoom, YouTube, Webback, atau dengan Google Meet, atau sebagainya. Yaitu peserta berada di rumah masing-masing. Ini saat ini sudah terjadi di zona merah yang terjadi. Nah, luaran kegiatan pengabdian, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat luaran kegiatan pengabdian ini, ada sertifikat, ada publikasi jurnal, media masa, media cita elektronik, video diunggah di YouTube, atau peningkatan pembedayaan. Itu yang berkaitan dengan kaedah luaran-luaran kegiatan yang masuk dalam kegiatan pendidikan ini. Dan ada relawan COVID, pemimpin KKN, penugasan, dan kegiatan mandiri. Nah, dalam terdampar perkuan tinggi, untuk pengabdian pada masyarakat, Bapak-Ibu sekalian, itu ada pola pendidikan, yaitu sekarang dasar dengan daring. Kemudian penelitian, yaitu dengan melakukan penelitian di era COVID. Kemudian pengabdian, yaitu melakukan kegiatan pengabdian masyarakat terkait dengan masyarakat-masyarakat yang berbasis pada COVID ini. Nah, dalam konsep pengabdian masyarakat, ini pengabdian masa depan, yaitu mendukung kemandian bangsa, demonstrasi riset, sinergi implementasi, serta peluang kegiatan kerjasama dengan via luar negeri. Nah, Profesor pengabdian masyarakat, ini harus hati-hati. Karena apa? Karena banyak Bapak-Ibu membuat suatu kegiatan pengabdian, tetapi isinya penelitian. Nah, jadi kita harus hati-hati, pengabdian itu bukan penelitian, dan bukan survei, dan bukan uji-coba. Kemudian buatlah judul yang eye-sketching, yang menarik, yang eye-sketching. Kemudian analisis harus terukur, memecahkan masalah sumber daya dan sumber daya alam, wilayah dan kelompok sasarannya jelas, kelengkapan dokumen sesuai pendatuan, hip-tech metodik alat yang jelas, evaluasi indikator keberhasilan, serta anggaran kepakaran, serta sifatnya multidisiplin. Jadi sama dengan penelitian tadi. Jadi pengabdian dan penelitian itu anggotanya, timnya harus multidisiplin. Melibatkan mahasiswa. Kalau dia penelitian yang satu tahun, ada dua mahasiswa. Kalau penelitian multidis, ada empat mahasiswa. Usulannya bagaimana? Usulan dalam pengabdian masyarakat, ada identitas, ada ringkasan. Sama dengan penelitian. Polanya sama dengan penelitian. Dengan anggaran dan sebagainya. Hanya membedakan, yaitu arahnya adalah hilirisasi ke arah penelitian. Itu adalah konsep pengabdian pada masyarakat. Kesalahan umum, kenapa kok banyak yang gagal? Prosentasi 60 persen tidak ada mitra. Tidak ada mitra itu 60 persen. Jadi kenapa kok tidak ada mitra? Ya dalam judulnya itu mitra tidak disebutkan. Itu karena judulnya tidak ada mitranya, dianggap dalamnya tidak ada mitra. Ini harus hati-hati. Jadi saran saya dalam yusen PKM, itu judul mitra harus jelas. Siapa mitranya di situ? Itu harus jelas judulnya. Kemudian yang kedua, tidak ada nominalnya 20 persen. Tidak multidisipin 10 persen. Tidak melibatkan masmal 5 persen. Tidak sesuai panduan 3 persen. Dan letaknya lebih dari 200 kilometer. Jadi letaknya lebih dari 200 kilometer. Jadi ini yang kenapa kok kita gagal untuk bisa masuk dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat. Nah, identitas pengusul pengabdian, kita bisa melihat skema pengabdian, tahun usulan dan lama pengabdian, biaya diusulkan, total biaya pengabdian, target capaian luaran pengabdian, dan sebagainya. Ini mengarah ke pengabdian kepada mereka. Nah, bagaimana proposal kita, Bapak-Ibu sekalian? Nah, proposal kita itu, kadang-kadang kita tidak tahu kalau proposal itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena bukan dari substansi penelitiannya, tapi dari usulan administratifnya. Begitu, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kadang-kadang administrasi itu kita tidak menghiraukan, tapi kita gagal dalam penyusunan proposal pengabdian. Ini harus hati-hati, Bapak-Ibu sekalian. Harus hati-hati, kita lihat supaya kita tidak gagal dalam penyusunan proposal pengabdian pada masyarakat. Nah, untuk meningkatkan aktivitas, untuk meningkatkan aktivitas, tahapan untuk menulis proposal, pertama kali Bapak-Ibu pasti sudah punya profil cinta. Nah, tinggal kita optimalkan profil pengabdian masyarakatnya atau pengabdiannya mengarah kepada sinta supaya kita tahapan penyusunan proposalnya jelas. Kemudian identitas, ini juga sudah jelas. Pengusul pengabdian masyarakat, judul pengabdiannya, skema pengabdian pada masyarakat yang dipilih oleh pengusul, tahun usulan dan lama pengabdian masyarakat, biaya diusulkan tahun berjalan, total biaya, target capaian luaran, serta nama dengan NEDN atau NEDK, serta ketua lembaganya. Tadi di awal saya katakan, ada evaluasi administratif, dan ada evaluasi substantif. Administrasi itu intinya adalah tim pengusul memiliki kompetensi multidisiplin, kemudian ketua pengusul pendanaan kurang dari 3 tahun, maksimum 3 tahun, kemudian mitra sasaran sesuai dengan ketentuan, melampirkan dokumen penyataan mitra sasaran, serta penulisan usulan sesuai dengan panduan. Itu secara administratif. Setelah itu baru masuk ke usulan yang substantif. Usulan yang substantif, kita lihat bahwa ketajaman analisis situasi bermasalahan, rumusan masalah prioritas mitra, kompetensi tim, kemudian metode, serta yang lain. Ini sifatnya adalah ke substantif. Sekarang kita lihat bagaimana untuk kegiatan, untuk persaatan umum, ini tadi sudah saya informasikan, untuk persaatan umum, setiap dosen boleh yang harus memiliki NPDN. Pengusul kompetensi multidisiplin sesuai bidangnya, ada dua kompetensi, jadi multidisiplin. Pengusul boleh melaksanakan PKM maksimum 3 kali. PKM maksimum 3 kali. Kemudian wajib melibatkan 4 mahasiswa untuk multi-yes atau 2 mahasiswa untuk kegiatan 1 tahun. Prioritas hasil penelitian dalam penerapan impact. Kemudian bapak-bapak sekalian, kita lihat luaran wajib untuk monoyies. Luaran wajib untuk PKM itu artikel ilmiah, satu jurnal ber-ISSN, atau satu perseding, artikel pada media masa cetak online, video kegiatan dan peningkatan level pemberdayaan mitra. Jadi itu adalah konsep yang kaitannya dengan luaran wajib, yang satu tahun. Ini salahnya PKM, salah satu contohnya. Kemudian kita lihat, nah ini penting. Bagaimana untuk menulis proposal? Sama dengan penelitian tadi, Bapak-bapak sekalian. Sama dengan penelitian tadi. Penelitian tadi, untuk menulis proposal penelitian, acuannya adalah angka, jumlah kata. Pengabdian juga sama. Pengusul pengabdian pada masyarakat ini, pengisian akun seni tamas, ketua pengusul NEDN, nama pelasana, pangkat jabatan, isian kurikulum VT, uren kepakaran, kemudian isi ID Sinta, dan anggota pengusul maksimum 1-5 orang. Isian anggota pengusul, seperti isian 1, cukup sama untuk sama dengan ketua pengusul. Nah ini, ringkasan usulan. Dalam penelitian tadi, 500 kata. Dalam pengabdian masyarakat juga sama. Ringkasan merupakan etalase dari satu proposal. Oleh karena itu, disusun baik dan tidak salah ketik, ringkasan maksimum 500 kata. Memuat ringkasan isinya analis situasi, tujuan, pemasalan, solusi, target luaran, yang akan dicapai metode yang dilakukan sesuai dengan masing-masing skema pengabdian pada masyarakat. Pada target luaran, jelaskan tajet-tajet capaiannya yang terukur. Ini adalah di ringkas. Harus memiliki benang merah, usulannya, permasalahan 1, solusi 1, dan metode pelaksanaan 1. Ini harus ada benang merah. Jadi dari permasalahan, solusi, sampai ke metode pelaksanaannya. Nah, pendahuluan 2000 kata. Pendahuluan 2000 kata. Isinya apa? Isi pendahuluan adalah analis situasi kebijakan, kebijakan daerah, gambaran mengenai situasi lokasi, serta data-data yang perlu disampaikan. Yang bukan data mentah, bukan data kasar, tapi data yang dulu sudah diolah sesuai dengan judul yang diajukan. Kemudian berikutnya, jelaskan permasalahan yang dihadapi mitra secara ringkas. Misalnya, mencakup permasalahan yang dihadapi anggota, kelompok, kelembagaan pengetahuan teknologi. Kemudian, deskripsi lengkap pada pendahuluan sesuai dengan skema pendahuluan itu sendiri. Yang berikutnya, solusi permasalahan. Kalau kita di penelitian, ini adalah tab 2 tinjauan bustaka. Kalau pengertian, tab 2 adalah solusi permasalahan. Berapa kata? Solusi permasalahan 1500 kata. Jadi, 500 kata. Kemudian, solusi mengajukan pada permasalahan, dijabarkan, ungkapkan solusi tersebut yang inovatif, dan jangan ada copy paste atau copy paste dari pendahuluan. Dari sini, kita bisa melihat bagaimana kondisi sebelum pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan PKM. Dilihat di sini, jangkauan kilometernya berubah, pemasalahannya naik, produksi naik, partisipasi naik, dan pendapatan serta pemahaman akan naik. Ini salah satu contoh untuk meningkatkan hasil dari produk kegiatan penelitian kita. Dan solusi permasalahan juga, kita lihat dari uraian di atas, pengusul dengan solusi tersebut, hasil berasal dari tim pengusul hasil riset di institusi, ditujukan dalam publikasi terus dalam data pustaka. Solusi bukan berbentuk penelitian, hati-hati. Termogi riset ini, mengingat pengabdian masyarakat adalah penerapan dan aplikatif, jadi bukan kepenelitian. Kemudian, metode pelaksanaan 2000 kata. Metode pelaksanaan 2000 kata itu isinya menjelaskan tahapan-tahapannya untuk ditawarkan dan untuk mengatasi permasalahan mitra. Jelaskan metode yang dilakukan secara lengkap, jangan hanya berupa kegiatan penyuluan atau pelatihan saja. Itu yang berkaitan dengan solusi metodologi penelitian. Metode dapat berupa peningkatan kapasitas anggota, kelompok sosialisasi penyuluan, pelatihan, permainan, percontohan, demo plot. Jadi Bapak-Ibu sekalian, dalam kegiatan metode penelitian, itu sifatnya tidak hanya penyuluhan dan pelatihan, tetapi sifatnya bisa sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, permainan, percontohan, demo plot, simulasi, penyusunan panduan, peraga, peralatan, produksi, dan sebagainya. Jadi metode penyuluh, metode pengalaman itu banyak. Metode pengalaman itu banyak. Metode pelaksanaan lagi, buatlah seperti penelitian tadi, flowchart atau bagian alir. Sehingga skema dapat diunggah dalam lampiran, jelaskan metode pelaksanaan sesuai dengan montaunya, dan deskripsi metode pelaksanaan di masing-masing. Luarannya tadi sudah saya katakan, artikel pada media CETA atau di SDSN, kemudian video kegiatan, peningatan level budaya secara berkejut. Anggarannya, pengusul membuat RAB, dan jelas PKM RAB-nya 50 juta. Lampirannya sudah jelas, gambar intek yang ditransverse 500 kata, ini contohnya, contoh gambar intek. Yang ditransverse, apa contohnya? Ini gambarannya, 500 kata, ini bisa digambarkan, oh nanti seperti ini hasilnya, disimunasinya seperti ini, itu gambaran inteknya. Atau contoh peta lokasi dari kampus tidak boleh lebih dari 200 kilometer, ini contohnya. Pakai Google Earth, jarak lembaga dengan kelompok mitra, ini bisa kelihatan di sini. Bisa dilihat, sehingga bisa ketemu di mana mitranya, ini kampus bumi haji, sampai ke selatan, sehingga bisa muncul berapa kegiatan, prosentase kilometernya. Maksimum adalah 200 kilometer. Surat kesediaan, contohnya, surat pernyataan kesediaan mitra, kerjasama, ada tanda tangan mitra, kemudian juga surat pernyataan, keikut setaraan mitra. Ini ada salah satu contoh untuk bisa dilihat. Nah, kemudian apa program yang diusulkan? Ada dua program, yaitu pertama adalah PKM, Program Kemitraan Masyarakat. Nah, PKM ini tujuannya jelas, membentuk masyarakat produktif yang tenteram dan centosa, dan tujuannya untuk kemandirian masyarakat. Apa itu tujuan PKM? Meningkatkan kemandirian, membantu ciptaan ketentraman, serta meningkatkan ketampingan berpikir. Ini PKM. Mitranya siapa? Ini penting mitra, Bapak-Ibu sekalian. Mitra dari PKM itu cukup satu. Cukup satu. Siapa mitranya? PKK, Posyandu, Remaja Mesjid, Karang Taluna, RT, IRB, Sekolah. Atau, kelompok produktif, IRT, kelompok tani, kelompok tenang, kelompok nelayan, atau kelompok mengarah ke ekonomi produktif. Itu mitra. Sehingga kelompok ekonomi produktif bisa 5 orang berkelompok. Kretika pusul gimana? Nilainya 50 juta. 50 juta untuk satu proposal PKM dengan waktu kegiatan 8 bulan. Memiliki satu mitra sasaran, permasan ditangani mitra minimal 2 bidang masalah. Jadi mitra itu ada 2 bidang masalah, dan maksimum 200 kilometer. Itu PKM. Contohnya gimana? Ini contohnya. PKM Ibu Dasar Risma untuk online di rumah irang pandemi COVID. Kemudian PKM dalam memanfaatkan lahan, pekarangan. Kemudian PKM kelompok pengrajin alat. Kemudian PKM kelompok kerang karena pendukung pembimbingan belajar online. Ini juga nama PKM. Kemudian PKM pemberdayaan pemulung melalui program Bank Sampah. Ini juga PKM. Kedua adalah berkaitan dengan PKMS. PKMS itu skema khusus untuk meningkatkan terlibatan dosen penguat tinggi dalam klaster kurang memuaskan. Pertanyaannya, kalau LP3I Jakarta pengabdian masyarakat di klaster apa? Kalau di klaster kurang memuaskan, PKMS boleh. Tapi kalau klasternya sudah naik, bukan di klaster kurang memuaskan. Tapi ini mas mau duduk-duduk. Jadi klasternya diingat bahwa klasternya tidak boleh di klaster yang kurang memuaskan. Sehingga kalau bisa, klasternya adalah klaster memuaskan. Jadi PKMS tidak dijininkan. Apa itu PKMS? PKMS adalah masyarakat yang produktif secara ekonomis. Masyarakat yang belum produktif secara ekonomis, tetapi berkuat menjadi wira swasta atau wira usaha. Yang tidak produktif secara ekonomi, itu yang masyarakat umum. Jadi cukup satu mitra. Sama dengan PKM. Nilainya berapa? PKMS itu separuh. 25 juta dengan jangka waktu 6 bulan. Jadi beda dengan PKM. PKM 8 bulan, PKMS 6 bulan untuk klaster kurang memuaskan. Memuaskan satu bidang masalah dan bersifat multidisiplin jaraknya juga 100 km. Luaran wajibnya kita lihat artikel pada media cetak, elektronik, video kegiatan, dan peningkatan kebedaan mitra. Ini salah satu contoh untuk pengertian kepada masyarakat. Ini contohnya peningkatan COVID. Kemudian juga guru matematika dalam penyusunan bahan ajar, matematik, edukasi, software. Serta juga pengarah kepada aplikasi software dalam penyusunan pembelajaran di HIPAW. Ini salah satu contoh untuk kegiatan-kegiatan PKM dan PKMS. Demikian, Bapak-Ibu sekalian, karena ada dua saja yang berkaitan dengan dengan skema yang diketawarkan oleh Kementerian, yaitu PKM dan PKMS. Jadi demikian, Pak Sam, bisa kita buka tanya-jawab baik untuk penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Demikian, Pak Sam, silakan bisa kita lanjut dengan pertanyaan yang kaitannya boleh riset dan boleh pengabdian. terima kasih, Pak. Lebih simpon. Terima kasih, Pak Sam. Kita buka beberapa pertanyaan. Nanti silakan Bapak-Ibu yang sudah siap pertanyaannya, langsung saja. Tapi bagi yang belum, silakan Bapak-Ibu mengisi di chat ya. Nanti biar saya panggil satu-satu. Jadi biar tidak tupang tindih pertanyaannya. Nanti biar yang satu pertanyaan bisa dikembangkan sama, nanti bisa dijawab yang sama. Silakan, Bapak-Ibu yang ingin bertanya, saya buka sesi ini. Ya, saya Pak Sam. Ya, silakan Pak Dingot. Pak Doktor Dingot. Terima kasih, Pak Prof. Pak Doktor Agung. Sudah. Becil itu. Buat anak. Isin aja, Pak Sam. Pak Prof. Ya, silakan. Ya. Ini agak mirip-mirip PKM dengan penelitian. Jadi judul yang kami pilih itu, Pak Prof, itu Strategi UMKM Naik Kelas. Di masa COVID berbasis coaching marketing. Digital. Pada 15 UMKM. Pada 15 UMKM. Pertanyaannya, Pak Prof, ini mitra kita sudah dapat. Mitra sudah dapat. Cuma tim agak berdebat ini soal metode-metode-metode-nya ini, metodologinya ini. Apa? Karena ada coaching-nya itu, kemudian, apakah action research atau deskripsi gitu, Pak Prof. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau ini mau dijadikan ke, ini kan research, Pak Prof ya. kalau ini dijadikan ke PKM. Pengertian. Titik pembeliannya di mana, Pak Prof? Itu, Pak Prof. Terima kasih. Jadi begini. Jadi, Pak Ismail, jadi kalau kita lihat di dalam proposal Bapak, itu sebenarnya UMKM yang dilibatkan tidak perlu 15 gitu, Pak. Jadi, kata kuncinya, harus hati-hati, penelitian itu bukan pengabdian. Jadi, bukan ada coaching, bukan ada kegiatan yang sifatnya implementatif dalam pelaksanaan. Jadi, judulnya, kalau saya lihat, mohon, Bapak sudah punya judul, tolong dibacakan kembali untuk judul penelitiannya, Pak. Pak Ismail, judulnya apa, Pak? Strategi UMKM naik kelas di masa COVID. Strategi UMKM naik kelas di masa COVID. berbasis coaching marketing digital. Oke. Kalau seumpama, berbasis coaching marketing digital. Berarti nanti ada pelatihan, Pak, ya. Ada pelatihan, ada pendampingan, kan. Ada coachingnya, kan, masanya, disitu, kan. Jadi, kalau saya arahkan Bapak di depan itu masukkan berkaitan dengan pengembangan strategi, pengembangan strategi, kemudian bla 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 bla, dengan tadi mematikan coaching itu tadi, Pak. Tapi kata koncinya bukan di coaching, ya. Kalau saya boleh nyarankan, penelitian dengan coaching ini kan nanti akan bias, Pak. Seolah-olah itu pengabdian pada masyarakat. Iya, betul, Pak. Sehingga saran saya coachingnya dihilangkan aja. Kalimat coachingnya dihilangkan. Tambah pengembangan strategi. Dihilangkan coachingnya. Persis. Pengembangan strategi di depan, coachingnya dihilangkan, isi berbagai yang sama. Itu bagus, Pak. Itu nanti masuk ke penelitian terapan, Pak. Masuk ke penelitian terapan. Terapan. Itu masuk PT UPT atau penelitian terapan. Waktunya dua tahun. Waktunya dua tahun. Anggarannya sekitar 150 juta per tahun, Pak. 150-an juta per tahun. Dua tahun sekitar 300 juta. Itu anggarannya. Itu satu. Yang kedua, risetnya, Pak, pengembangan strategi ditarik menjadi hilirisasi penelitian. Yaitu menjadi pengabdian masyarakat. Kalau pengabdian masyarakat, nanti judulnya menjadi penyuluan dan pendampingan, Pak. Jadi judul depannya penyuluan dan pendampingan. Blah-blah-blah-blah UKM untuk ini-ini. Nanti pelaksanaannya ada coaching, ada sosialisasi, ada pendampingan, ada pengabdian, dan sebagainya. Itu PKM nilainya 50 juta, Pak. Sehingga, Bapak, nanti totalnya sekitar 350 juta rupiah untuk riset dan pengabdian pada masyarakat. Selamat, Pak. Selamat lagi, Pak. Selamat lagi, Pak. Selamat lagi, Pak. Pak, pengembangan strategi, berarti Bapak nanti pakai metode kuantitatif. Jadi kuantitatif bisa dimasukkan, sehingga Bapak tinggal berapa variable di situ. Ada empat, ada lima variable. Nanti diolah secara kuantitatif dengan data-data primer dan data sekunder. Gitu, Pak. Data sekunder dari mana? Data sekunder dari keberadaan UMKM tadi. Ada lima belas tadi. Kemudian primernya gimana? Penelitian Bapak masuk di situ. Strateginya apa? Oh, strateginya selain teknologi IT juga harus dipintam masukkan berkaitan dengan teknologi untuk pemasarannya. Masukkan lagi berkaitan dengan UMKM supaya kuat, yaitu dari sisi pendanaannya. Bagaimana dari sisi manajemennya? Dari sisi manajemen atau data dan sebagainya. Jadi banyak variabelnya di dalam penelitian Bapak nanti. Terima kasih. Bagus, Pak. Terima kasih, Pak Ismail. Jadi bukan action research, bukan action research, Pak. Action research nanti implementasinya ke pengabdian itu, Pak. Silakan, Pak Sam. Sambung-sambung, Pak Ismail. Terima kasih, Pak Ismail. Mungkin ada Bapak-Ibu yang mau tanyakan. Silakan langsung yang ditanyakan. Oh, ini ada Bu Mai, Bu Mai Vita. Bu Mai Vita, silakan yang mau bertanya. Silakan, Bu Mai. Silakan, Bu Mai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Didik, atas pemaparannya dari awal sampai dengan pengabdian. Luar biasa pemaparannya. Kurang keras, Bu. Maaf, Bu. Ya, makasih, Bu. Makasih, Bu Mai. Luar biasa ya, Pak. Pemaparan Bapak. Amin, amin. Buka wawasan kita semua, terutama di masa pandemik seperti ini. Ini kesempatan luar biasa buat kita untuk mengasah kembali pengetahuan-pengetahuan kita, terutama yang terbarukan saat ini ya, Pak. Baik. Ini pertanyaan saya. Awalnya, ini dari awalnya penelitian emang saya ini masih dosen awal ya, Pak. Atau dosen pemula yang tadi Bapak sebutkan. Seperti itu. Jadi, termasuk dosen pemula karena saya memang baru berkecimpung di dunia dosen. Sebelumnya saya aktif di dunia mengajar. Tapi di sekolah, di luar ya. Kita seluar. Nah, untuk saat ini berarti yang saya bisa lakukan adalah PKM ya, Pak. Atau P2M untuk Pak Dimas. Seperti itu. Nah, jujur, saya masih kosong. Maksudnya masih bingung. Tapi sudah punya ide gitu, Pak. Dalam hal ini karena memang saya berkecimpung di dunia pendidikan kesetaraan. Nah, kira-kira Bapak bisa beri ide apa untuk judul PKM ini? Apakah bisa untuk diajukan berikutnya? Judulnya Peningkatan Minat Belajar peserta diri kesetaraan melalui bimbingan pengembangan diri pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Karena memang di kesetaraan ada mata pelajaran tersebut, Pak. Ya, bagus. Itu judulnya terlalu panjang. Satu. Yang kedua, judul itu kalau bisa ada mitranya, Ibu. Mitranya siapa? Nah, mitranya kita pakai PKM. Itu dituliskan di situ. Jadi mitranya, yaitu jangan ada kalimat peningkatan, Ibu. Itu ada peningkatan. Itu kalimat-kalimat penelitian. Misalkan di situ pendampingan. Kemudian kalimat yang bernuansa. Kita itu membantu PKM itu dengan pola seperti ini. Kemudian tempatnya di mana? Itu kata-kata kuncinya di situ, Ibu. Jadi PKM, kemudian apa yang mau dilakukan. Kemudian mitranya siapa? Dan posisinya, kegiatannya di mana? Itu kata kuncinya di situ. Untuk judul. Dan judul, jangan lebih dari 20 kata. Jangan lebih dari 20 kata, Ibu. Maksimum itu. 20 kata maksimum. Jadi judul dibatasi, fokuskan, dan judul eye-scatching, Ibu. Judul itu harus eye-scatching. Jadi orang itu melihat, membaca judul, oh ini bagus ini. Jadi judul eye-scatching. Judulnya agak bombastis, agak bombastis, dan eye-scatching. Itu judul. Itu polanya di situ. Jadi saran saya, saran saya judulnya tetap mengarah kepada PKM tadi, PKPM-nya. kemudian targetnya apa. Nah, karena ini kan ada kandil peningkatan. Nah, itu diubah. Pendampingan. Pendampingan. Minat belajar, peserta didik, kesetaraan melalui bimbingan pengembangan diri. Pada PKBM negeri di Jakarta Pusat 1. Persis. Bagus. Itu bagus. Bisa itu. Selamat. Selamat. BMI 50 juta. Amin. Bismillah. Tapi ini Pak, pertanyaannya, itu kita berapa orang, Pak, boleh untuk PKM itu peserta baik dari dosen ataupun mahasiswa. Terus apakah saya boleh melibatkan guru-guru di sana? Gini, PKM itu, ketua dan anggota itu adalah multidisplin. Jadi, ketuanya ibu, anggotanya boleh dari LP3I Jakarta. Bebas. Kalau guru gimana? Guru dilibatkan sebagai pelaksanaan di lapangan saja. Jadi, tidak masuk dalam anggota. Sebagai mitra. Sebagai mitra. Gurunya sebagai mitra. Sehingga nanti honorarium ibu bisa berikan kepada anggota atau mitra yang melakukan kegiatan di lapangan. Contohnya, FGD. Contohnya, workshop. Kemudian, ada transportasi, ada biaya makan. Itu bisa diberikan kepada anggota atau pelaksanaan yang jadi lapangan. Gitu, Ibu. Nanti contoh proposal saya kirim ke Pak Agung. Saya rasa Pak Agung contoh proposalnya banyak. Nanti saya kirim ke Pak Agung dan Pak Derman untuk contoh-contoh proposal dan riset maupun pengabdian pada masyarakat. Gitu, Ibu. May ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Atas masukannya. Semoga Bapak sehat selalu. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu May. Ini satu lagi dari Ibu Asam, boleh ikut tanya, Pak. Sebentar, Pak. Ini ada satu lagi nanti, Bapak, ya. Setelah ini, Bapak. Silakan Ibu Epi, Sapri dan Rostradion, mau ditanyakan apa? Ya, silakan Ibu Epi. Beliwanya tadi nanya di chat, ya. Silakan Ibu Epi. Habis Ibu Epi nanti Pak Rahmat Sobari. Silakan. Selamat siang. Selamat siang, Pak Dedy. Selamat siang, Ibu Epi. yang mengizinkan saya untuk menanyakan secara langsung. Terima kasih. Sebenarnya saya ini lagi galau untuk mengajukan proposal disertasi dokter, gitu, Prof. juda lawannya karena belum begitu paham untuk teknisnya, karena disaratnya itu kan pelaksanaan ini kan dilakukan dalam dua tahun, gitu ya, Prof. Nah, dimana dalam satu tahun itu punya anggaran sendiri dan luarannya sendiri. Nah, pertanyaan saya itu yang pertama, Prof, apakah pelaksanaan penelitian disertasi dokter ini harus dijalankan dalam dua tahun, atau boleh satu tahun apabila sudah selesai itu di-stop dan satu tahun lagi tidak dilanjutkan, gitu, Prof. Ya, terima kasih, Ibu Epi. Begini, Ibu Epi. Sarat disertasi dokter, judul proposal disertasi dokter tidak boleh sama dengan disertasi Ibu. Itu yang satu. Kemudian, Ibu punya judul disertasinya, contohnya A, kemudian judul proposal kemeristekbrin disertasi dokter judulnya B. Tidak boleh sama. Tidak boleh sama. Itu satu. Yang kedua, kegiatan disertasi dokter didanai satu sampai dua tahun. Artinya, 60 juta itu per tahun. Jadi, Ibu, kalau semua risetnya, contohnya dama promotor sudah ACC, setahun selesai, ya selesai. 60 juta itu akan diolah bersama-sama dengan promotor. Yang ketiga, disertasi dokter yang membuat proposal adalah mahasiswanya. Kemudian, yang mengupload ke selitapmas adalah promotornya. Karena promotor yang memiliki hak untuk sebagai ketua peneliti di disertasi dokter. Anggutannya co-promotor sama Ibu. Jadi, anggutannya dua. Co-promotor sama Ibu, ketuanya promotor. Jadi, tiga orang itu untuk mengolah kegiatan riset dalam satu tahun. Sehingga usulannya kalau bisa ada satu tahun saja Ibu. Usulnya satu tahun, kemudian dana 60 juta, dipakai apa saja kegiatan 60 juta di disertasi dokter tersebut. Gitu Ibu Efi. Jangan galo Ibu, jangan galo. Disertasi simple saja kok. Jadi, disertasi dokter itu adalah aktivitas kegiatan yang diajukan untuk menyebercepat penyelesaian calon dokter. Sehingga dapat disertasi itu. Ada pertanyaan, Prof, gimana kalau saya dapat disertasi tapi sudah lulus? Ya, enggak apa-apa. Sudah lulus berarti Ibu rejeki. Gitu. Gitu. Nah, kalau untuk variabelnya, Prof, apakah harus sama dengan yang disertasi? Tidak. Tidak. Oh, tidak? Tidak. Jadi, Ibu disertasi itu contohnya lima variabel. dihibah disertasi dokter cukup dua atau tiga variabel. 60 juta disesuaikan dengan proposisi itu. Jadi, judulnya, makanya judulnya tidak sama dengan judul disertasinya. Gitu, strateginya. Jadi, judulnya yang diangkat di disertasi dokter adalah judul sebagian dari pelaksanaan disertasi Ibu. Udah, gitu saja. gitu. Jadi, tidak boleh sama. Kemudian, luaran. Luarannya, luarannya cukup satu kali untuk disertasi dokter. Itu apa? Publikasi internasional terindeks. Udah, itu saja luarannya. Luarannya seperti luarannya Ibu disertasi. Udah. Apakah boleh luaran disertasi dokter untuk disertasi? Boleh. Boleh sekali. Memang tujuannya disertasi untuk mempercepat proses sekolah. selesai otomatis sama luarannya. Ibu disertasi dengan disertasi Ibu sama luarannya. Gitu. Ya, ya, Prof. Oke. Prof, satu lagi boleh nanya? Ya, silahkan, BFV. Silahkan. Kalau ini kan untuk proposal Ibu disertasi ini kan saya sebagai mahasiswa. Dalam waktu yang bersamaan, kalau saya sebagai dosen, boleh nggak Prof mengajukan untuk Ibu Abdi Mas? Oh, boleh. PAPKM boleh. Silahkan. PAPKM silahkan. Boleh. Di PAPKM saya ketua boleh. Silahkan. Dicoba aja. Tapi boleh, boleh. Boleh. PAPKM boleh. Yang ibu dapat 50 juta dari PAPKM, 60 juta dari disertasi dokter. 110 juta, Bu. Insya Allah. Ya, insya Allah. Insya Allah, BFV. Terima kasih, Prof, atas masukannya. Dan contoh-contoh proposalnya, Prof, ditunggu, Prof. Terima kasih banyak. Siap, BFV. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Silahkan tadi, Pak siapa tadi? Saya, Pak. Ya, Pak. Singkat, Pak ya. Ya, Pak. Prof, maaf, mau nanya lagi nih, Prof. Silahkan. Tadi yang mengenai Prof, sarankan kan saya untuk sementara selain penelitian kan untuk di PKM dulu ya, pengabdian pada masyarakat yang menaik rotobor. itu, Prof. Nah, di sini saya... Untuk pengabdian, untuk pengabdian boleh. Tinggal diangkut aja ke hilirisasi, Pak. Ya, nah, di sini saya sudah, ini ada sedikit tadi tema yang saya akan angkat, itu pendampingan dalam pengembangan strategi penjualan rotobor. Ya, kebetulan mitranya itu adalah salah satu kooperasi di daerah bobor gitu. Oke, oke. Jadi polanya adalah ke penjualannya, Pak ya? Betul, betul. Oke. Oke. Nah, dari situ bisa saya kalau tingkatkan ke penelitian, bisa kan ya, Prof, dari judul... Bisa. Bisa ya? Sangat bisa sekali. Jadi ya, selain PKM juga saya akan coba untuk melakukan penelitian gitu dengan... Sama, hampir yang sama lah tema yang sama. Betul, betul. Jadi ditarik ke arah penelitian, Pak, dari hilirisasi. Jadi artinya Bapak riset dulu baru ditarik hilirisasi ke pengabdian pada masyarakat. Itu boleh, Pak. Silahkan. Kalau dibalik bisa enggak, Prof? Jangan, Pak. Jangan, ya? Jangan. Karena pengabdian itu hasil hilirisasi dari riset, Pak. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Nanti kalau dibalik jadi terbalik beneran, Pak. Jadi pengabdian itu adalah hilirisasi dari penelitian. Munculnya pengabdian itu dari penelitian. Jadi enggak mungkin pengabdian dulu baru penelitian. Sulit, Pak. Sulit nanti. Dalam menganalisis angka data riset metodologinya sulit. Tapi kalau Bapak bermuara dari riset, dihilirisasikan ke pengabdian itu mudah. Seperti Pak Ismail tadi. Dengan berbagai kegiatan-kegiatan mengarah kepada risetnya. kemudian ditarik ke pengabdiannya. Itu mudah, Pak. Tapi kalau Bapak dari pengabdian ditarik ke riset, itu akan kesulitan dalam riset metodologinya. Pengalaman saya di lapangan seperti itu. Bisa sih bisa, tapi saya tidak menyarankan lebih esensi bahwa pengabdian masyarakat itu adalah hilirisasi dari penelitian. Itu lebih simpel pola fikir kita dan mengambil variabelnya juga lebih mudah. Itu Pak Rahmat. Baik, terima kasih. Terima kasih. Tadi ada dari Bu Mira. Bu Mira mau banya. Halo. Siapa nih? Amin Fatoni. Silahkan Pak Amin. Ya. Tentang pengabdian masyarakat ya. Jadi berangkat dari berangkat dari latar belakang bahwa untuk sekolah-sekolah uggulan di Jakarta salah satunya SMK ketika saya wawancara sama kepala sekolah Pak, rata-rata anak-anak kerja di mana? Wah, rata-rata kerja tapi banyaknya jadi SPG. Waduh, kok rendah sekali saya bisa bilang gitu. SPG itu kan berat saya bilang gitu. Terus bagaimana kalau saya mengajukan proposal untuk tip and trick getting the job interview gitu. Nah, bagaimana saya kasih tip dan trik untuk memasuki job interview. Nah, setelah saya kasih pelatihan dengan job interview maka saya akan melakukan pendampingan dengan simulasi secara berturut-turut. Jadi, mereka akan sangat terukur. Kalau bisa jadi tema pelatihan kami gitu. kira-kira bagus nggak? Boleh, bagus, bagus itu, bagus polanya. Tinggal Bapak nanti tingkatkan di dalam pengambilan data primernya Pak. Data primernya, itu kata kuncinya. Jadi, Bapak bisa dengan kuantitatif metode penelitiannya, kemudian meningkatkan questionnaire, karena itu nanti kan ada questionnaire ya Pak kan, dengan trick dan tip. Tadi kan mesti ada orang-orang yang ikut pelatihan Bapak, ternyata sukses ini, ada tricknya cocok. Itu kan dari questionnaire dari mereka. Itu bagus sekali. Boleh, silahkan Pak, untuk riset itu masuk riset dasar nanti Pak. Masuk skema riset dasar. Dan Bapak bisa masukkan di pengabdian masyarakat juga bisa Pak. Jadi, Bapak yang sudah lakukan tip dan tip tadi itu judulnya adalah pendampingan alumni SMA atau alumni apa, SMK, dalam rangka untuk mendapatkan job yang cepat dan bagus contohnya seperti itu. Itu keren itu. Jangan nanti mitranya adalah SMK. Mitranya SMK. Itu bagus sekali untuk pengabdian Pak. Masalah saya di pengabdian. Bagus sekali pengabdian. Disusun Pak. Terus berikutnya pengabdian. Selamat Pak. 50 juta Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Satu lagi Pak. Ini dari Bu Nurbulan. Bu Nurbulan ada. Silahkan mau ditanyakan. Silahkan. Kemudian tadi ada pertanyaan. Apakah boleh satu tahun itu berapa penelitian? Bebas. Sekuatnya. Contohnya, penelitian tahun ini dapat disek dikti. Dapat juga LBDP. Dapat juga Uni Eropa. Boleh. Boleh. Berapa miliar pun boleh. Boleh. Sak kuatih pokoknya. Tapi tolong ada jam per minggunya. Itu betul-betul realistis. Jangan sampai jam per minggunya tidak tidur hanya penelitian semua. Itu tidak realistis. Biasanya jelas. saya baca saja. Jadi boleh. Contohnya, tahun ini dapat disek dikti, dapat kemerdian pertanian, dapat dari LBDP keuangan. Boleh. Boleh sekali. Tidak ada batasan. Harus satu tidak. Silahkan. Saya baca saja dari Bu Nurulan. Dia menanyakan untuk pengabdian masyarakat, berapa jumlah pesertanya, Pak, dari dosen untuk PKMS-nya, Pak? Oke. Untuk pengabdian masyarakat, satu sampai dua orang. Jadi ketuanya satu, anggotanya dua. Jadi totalnya tiga. Anggota itu adalah yang memiliki NIDN untuk pengabdian masyarakat. Tetapi mitranya, mitranya itu boleh di luar anggota. Jadi nanti dalam form pengisian sinitak mas, itu ketua NIDN, yaitu contohnya adalah ibu tadi, kemudian anggota yang multidisiplin dari kampus yang sama atau boleh dari luar kampus, baru mitra. Mitranya siapa? Oh mitranya adalah ibu-ibu PKK. Oh mitranya. Mitra ibu PKK harus dilampiri surat pernyataan dari mitra. Tadi sudah saya lampirkan di papanan saya. Boleh ditulis tangan. Boleh ditulis tangan ditandatang di atas materi 6.000 rupiah. Mitranya. Kalau ibu PKK berarti mitranya IBKK dari kelurahan mana? Siapa? Nanti di situ sebagai ketua ibu PKK. Itu tanda tangan. Kalau itu mitranya dari UMKM. UMKM seperti Pak Ismail tadi. UMKM mitranya berarti siapa? Ya berarti UMKM tadi siapa sebagai ketuanya tanda tangan sebagai mitra. Nah itu penting untuk dilampirkan di Proposa. Itu ya untuk PKM. Ya silahkan Pak Asam. Saya kira sudah cukup waktunya sudah habis. Hampir menuju jam 12 nih. Masih ada waktu Pak? Masih ada waktu 11 menit. Silahkan. Nah bagi teman-teman ini ada bonus dari Pro kalau ada yang bertanya silahkan. Boleh. Sampai maghrib juga boleh saya maghrib. Silahkan ada yang ditanyakan. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan. Tadi ada Bu Mira Firlanak tadi mau tanya. Tapi kok hilang ini Bu Mira. Ada lagi siapa? Ayah Pak Masam. Saya mohon izin. Oh Bu Sulis silahkan Bu Sulis nanti. Silahkan. Silahkan Bu Sulis. Mohon maaf saya tadi banyak miss karena koneksi buruk ini. Saya itu sedang mengerjakan disertasi kemudian sudah mendapatkan hibah PDD tapi status saya full tugas belajar jadi selama 3 tahun ini off dari kampus asal begitu. Nah nanti kalau hasil PDD ini dijadikan sebagai proposal pengabdian masyarakat begitu dan saya masih off begitu belum dosen aktif apakah bisa ya? Ya boleh Bu. Ibu masih punya niden kan? Ibu punya niden kan? Nah yaudah Ibu masuk di PKM tema riset disertasinya ditarik menjadi pengabdian tersibuk cari timnya multidisiplin ibu ketuanya PKM lokasinya di mana lokasi kegiatan penelitian disertasi boleh? Boleh. Jadi lokasi PKM boleh sama dengan lokasi penelitian? Boleh. Tapi variabelnya kan tidak pakai variabel penelitian kan? PKM kan hilerisasi dari penelitian jadi mudah. Begitu. Saran saya seperti Ibu. Tapi di akun saya yang didikti itu masih mahasiswa non-aktif gitu? Ya, enggak apa-apa kan dicoba di Sinitamas saja. Enggak apa-apa. Masukkan saja ini dn-nya. Tuliskan di situ PKM. Kemudian mulai hari ini mulai dicoba Bu di PKM. Silahkan Bapak Ibu dicoba di Sinitamas kalau sudah tidak error lagi. Kemudian kalau nama Ibu Sulisdowati lolos masuk di PKM sudah lanjut. benar nama Pak Sam lolos di penelitian terapan lolos masuk lanjut. Sudah gitu aja. Menteri Sun, bro. Sami-sami. Selamat Bu Sulis 50 juta. Ya, luar biasa. Pak Sam, boleh Pak? Pak Sam. Bu Mira? Ini ada Bu Mira. Silahkan Bu Mira. Terima kasih Pak Didik kesempatannya. Saya hanya mungkin pertanyaannya sudah diwakili oleh teman-teman yang lain tadi. mungkin hanya satu aja yang kurang jelas. Saya kan dosen pemula ya Pak. Untuk penelitian Abdimas itu saya baru satu kali. Nanti insya Allah sih mau lanjut lagi nih untuk yang keduanya. Nah itu untuk jumlah kelompok itu bagaimana ya Pak? Yang kemarin kan sempat dikasih pelatihnya juga katanya kalau 60% untuk ketua 40% untuk anggota. Sementara saya ini kan statusnya masih baru jadi masih anggota gitu ya Pak. Nah itu sebaiknya berapa ya Pak? Supaya bisa maksimal efektif juga. Terima kasih. Maksudnya jam per minggu atau apa Ibu? Yang kelompok tadi. Yang ditanyakan 60-60% itu apanya? kan kalau 60% untuk ketua kalau 40% untuk anggota gitu ya kemarin di Apanya? 60 itu 60 apanya? Kok saya jadi 60% untuk ketua honor honornya? Bukan bukan honor Pak. Apa kayak nilainya gitu ya Pak? Nilainya Oh alhamdulillah kumnya kumnya itu dalam proses perlaksanaannya satu adalah hidrisasi penelitian. Nah otomatis ketua pengabdi yang memiliki risetnya gitu Ibu. Jadi Ibu Mira ini sudah ada penelitian waktu mimpin mahasiswa waktu kegiatan penelitian mandiri itu bisa dihidrisasi dalam bentuk PKM-nya apalagi bukan sudah kedua kalinya sekarang kan sudah kedua kalinya sehingga sudah pengalaman jadi tetap aja Ibu sebagai ketua kemudian cari anggota yang multidisiplin begitu Bu jadi temanya apa tema Ibu pengabdiannya apa judulnya apa Bu kira-kira nanti bisa saya bantu judul pengabdiannya apa baru tema sih Pak ya gak jauh-jauh dari bidang saya psikologi Pak oke bagus sekali mungkin ada masukkan juga Pak buat judul Pak ya arahnya kemana psikologi kalau saran saya ini kan era COVID atau new normal era new normal berarti psikologi diarahkan dengan bagaimana untuk meningkatkan imun meningkatkan imun jadi meningkatkan imun siapa partnernya partnernya bisa orang-orang lansia orang-orang lansia ini kan orang-orang yang sangat pekal terhadap COVID-19 kan sehingga kita untuk meningkatkan imun itu dengan cara-cara di secara psikologi wah keren bu itu keren itu jadi arahnya sipil jadi nanti mitra nya lansia kemudian pelasanaannya untuk peningkatan imun lansia supaya bebas dari tergender dari COVID-19 itu keren banget itu keren itu sehingga nanti mitra itulah kita pakai berapa orang ya nanti disitu ada lansia-lansia bisa di rumah jumpu bisa di mana yang notabene lansia usia yang 60 tahun ke atas atau usia-usia yang rentan dengan COVID-19 itu bagus pengertian bagus sekali terima kasih Pak Didik ini masih untuk saya boleh jadi ketua gitu Pak boleh boleh kan ibu persatannya sarat untuk ketua disitu S2 dan punya NEDN kan ibu sudah punya NEDN sudah bisa masuk di sistem sudah boleh jadi saran saya ibu yang punya NEDN langsung masukkan di serita mas untuk sebagai ketua PKM nah dari situ ibu cari anggota anggotanya boleh enggak kepangkatannya di atas ibu boleh contohnya ibu S2A anggotanya S2A lektor atau anggotanya dokter boleh tapi saya belum AA saya belum AA ya enggak apa-apa nanti kan bisa masuk dalam dalam kegiatan itu tapi Niden kan sudah punya sudah masuk disitu ya oke terima kasih banyak Pak Didik sehat selalu ya Pak amin wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan tadi ada Pak Asap ya mau bertanya Pak Asap baik sedikit aja Prof mau tanya silahkan kalau seandainya pengabdiannya itu dilakukan melalui format Zoomity itu format legalitasnya bagaimana ya Prof maksudnya format apa tadi Pak Zoom kalau pelatihannya dilakukan melalui Zoom meeting Zoom meeting di Jona Merah oke Zoom meeting nah itu format legalitasnya pelaporannya pelaporannya Pak kegiatan itu Bapak lampirkan powerpointnya dilampirkan powerpoint kemudian Bapak lampirkan list pesertanya ya kan kan bisa dibuat list pesertanya kan bisa kemudian Bapak lampirkan foto-foto foto-foto pelaksanaan Zoom seperti sekarang ini saya dengan Pak Sam Pak Sam saya moderator saya sebagai narasumber kan bisa dipoto pakai yang view narasumbernya kemudian dipoto dan sebagainya pokoknya gampang lah lebih simple daripada pelaksanaan di offline lah Pak gitu Pak tanda tangan tanda tangannya sendiri bagaimana tanda tangan Pak tanda tangan itu nanti kan pelaksanaan di setiap titik Pak ya apakah dengan wajah orang itu sudah gak yakin harus pakai tanda tangan kan enggak Pak kan sudah ada namanya oh iya ini kan ada namanya namanya ada nama Pak Sam Sam Surisal Asep Chandra Retno Pak Sam mereka harus tanda tangan lebih valid lebih akurat ya Prof ya baik terima kasih Prof terima kasih jelas sekali pasang nama sedikit pasang terakhir ya kita ini sudah jam 12 silahkan 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 menyambung pertanyaan yang tadi saya Amin Pak Tony jadi ini kan era pandemi jadi SFK itu kadang menerapkan offline dan online ketika offline kita akan buat satu seminar yang tadi tip and trick of getting the job interview terus kemudian nanti di dalam pendampingannya itu kita ambil yang kelas-kelas mereka online betul jadi itu bisa ya masalah masalah sensitif ini pandemi kalau ada kelas gitu padahal itu udah kebijakan kebalah sekolah bisa ya sangat bisa sangat bisa nanti pula pertahun jawabannya sama dengan saya jelaskan Pak Asep tadi Pak Pak Asep Pak Chandra jadi pula pertanjatnya Bapak Foto pelaksanaannya offline Bapak Foto pada online Bapak Foto di Zoom-nya atau pakai Google Meet-nya kemudian materi paparannya dilampirkan PowerPoint-nya kemudian brosur leaflet-nya dilampirkan kemudian lain-lain sebagainya ya saya rasa bagus sekali ya selamat 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 Pak gimana Pak kita cukupin ya Pak saya mandut ya monggo silahkan memang luar biasa nih kena lagi berjolak sebabkan ingin sekali banyak bertanya saya kira luar biasa lagi pertemuan kita ini tapi itu mohon maaf pertanyaan kita tutup karena waktu memang sudah sudah di luar batas kita jadi saya sebagai menurut saya tutup pertanyaan ini sebelum saya tutup saya ingin ngasih sedikit pantun dibuka dengan pantun ditutup luar biasa gendam selasi di senja jingga letak selasi atas keramik terima kasih yang tak terhingga atas paparannya Pak Fidding luar biasa cakep orang meminggi mengail tenggiri tenggiri dijual di dalam pekan saya samsur Rizal sebagai menurut mohon diri silap kata mohon dimaafkan silahkan Pak Dirman sebagai MC saya balikin waktunya dan tempatnya kepada Pak Dirman silahkan Pak Dirman ini Jakobantun juga Pak Dirman iya ini Pak Dirman baik terima kasih Pak Dr. Samsur Rizal MBA yang telah mendampingi ya Pak ini OTV sudah sudah siap masuk terima kasih ya Pak Pak Dirman yang telah dengan luar biasa menyampaikan paparan materinya mudah-mudahan hasil dari pertemuan kita ini akan menghasilkan para peneliti-peneliti baru selain dari kampus PLD maupun dari kampus eksternal yang mengikuti webinar ini mari Bapak Ibu kita bacakan suatu empat ya untuk Pak Dirman dan Pak Dr. Sam Al-Fatiha 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 yang luar biasa mari kita tutup acara kita dengan bahan Hamdala Oleh sebelumnya kami dari B3M mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada dikurangan dalam pelaksanaan masalah ini untuk satu-satunya materi sudah kami masukkan di chat ini boleh di download dan tolong jangan lupa untuk mengisi data hari yang sudah disampaikan oleh Mas Fuli kalau ada hal yang perlu dipertanyakan atau ditanyakan nanti boleh chat langsung ke saya atau Mas Fuli oke baik Bapak Ibu dosen mari kita tutup acara ini dengan membaca Hamdala dan Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh foto bersama Pak foto bersama Pak foto bersama foto bersama itu penting untuk dilampirkan nanti di laporan Pak untuk akreditasi untuk ini untuk laporan ini laporan akreditasi akreditasi ini penting ini silahkan di videonya dibuka semuanya Pak Dirman nyalakan lampu Pak Dirman Pak Dirman Pak Dirman Pak Dirman Pak Dirman lampu nyalakan Pak Dingod nyalakan kameranya Profesor Ridik sehat Profesor amin baraka Allah sehat ya Prof ya di Jember atau di Jakarta ya Prof ini sekarang di Jember Pak kembali ya ya sukses ya sukses Prof udah lama gak ketemu makasih Pak Sandis mari foto silahkan nanti video sekarang ini akan saya sharekan ya sudah di download sudah ada foto Pak Dirman ya satu dua tiga saya saya lagi saya sharekan dulu di grup ya